Diminta untuk ikut panitia seleksi menjadi dirut TVRI, usia saya pun sudah tidak muda yaitu 55 tahun. Orang pun bingung kenapa saya mau, karena waktu itu saya sibuk, jadwal manggung saya masih penuh gitu ya, sebagai motivator, sebagai MC, kemudian saya punya usaha, saya menjadi bintang iklan dan beberapa aktiviti lain. Dan kenapa saya mau, yang semuanya harus saya tinggalkan kalau saya menjabat dirut TVRI. Banyak sekali yang bertanya setelah saya berhenti dari jabatan dirut TVRI, apakah saya akan kembali ke TVRI? Dan ada juga yang bertanya, apa sih yang dilakukan oleh saya setelah saya tidak lagi di TVRI? Jadi saya untuk menjawab ini, saya akan sharing apa yang disampaikan oleh seseorang yang sangat saya kagumi, yaitu Jack Ma, pendiri Alibaba, seseorang yang banyak gagalnya, banyak ditolak-tolak pada awalnya dan kemudian dia membuktikan dengan keteguhan yang sangat luar biasa, ia menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha sukses, menjadi salah satu, one of the richest in the world. Jadi salah satu orang terkaya di dunia dan terkaya di China mainland tentu saja. Jadi begini ya, saya waktu mau diminta untuk ikut panitia seleksi menjadi dirut TVRI, usia saya pun sudah tidak muda yaitu 55 tahun. Orang pun bingung, kenapa saya mau? Karena waktu itu saya sibuk, jadwal manggung saya masih penuh gitu ya, sebagai motivator, sebagai MC. Kemudian saya punya usaha, saya menjadi bintang iklan dan beberapa aktiviti lain. Dan kenapa saya mau? Yang semuanya harus saya tinggalkan kalau saya menjabat dirut TVRI. Jawabannya ada di sini ya. Jack Ma mengatakan, dan ini juga sangat penting ya, saya tahu ini sangat penting untuk kamu-kamu sekalian gitu, yang ingin menjadi entrepreneur atau ingin menjadi pengusaha. Ini yang dikatakan oleh Jack Ma ya, terkait tentang entrepreneurship. Kata Jack Ma, usia di bawah 25 tahun itu adalah waktunya untuk belajar. Belajar, belajar, belajar abis-abisan. Ya, di bawah usia 25 tahun itu, melakukan kesalahan pun gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Itu adalah waktunya untuk belajar. Asal setelah melakukan kesalahan, mendapatkan pelajaran untuk tidak mengulangi. Pelajaran untuk memperfecting atau menyempurnakan apa-apa prosedur, aktiviti yang membuat kegagalan itu terjadi. Ya, biasanya di bawah usia 25 tahun itu belum nikah, belum punya tanggungan. Kalau gagal mah, gampang banget. Gak menyakitkan kalau sudah berkeluarga, punya anak, punya istri yang harus ikut apa merasakan kalau terjadi sebuah kesalahan atau kegagalan. Jekma mengatakan seperti ini, di bawah usia 20 tahun, ini terkait dengan entrepreneurship ya. Di bawah usia 20 tahun kan masanya sekolah, itu saatnya belajar, belajar, belajar. Cari ilmu sebanyak mungkin, ya, sedalam mungkin untuk menjadi bekal menjadi entrepreneur. Antara usia 20 sampai 30 tahun, ya, Jekma menyarankan, boleh buka usaha, tetapi dia lebih menyarankan, mending itu adalah waktunya untuk melanjutkan pelajaran. Belajar dari mana, dari siapa, mungkin menjadi pekerja itu lebih bagus. Ya, jadi pekerja aja. Kayak saya dulu di usia itu, saya belajar dari guru-guru hebat, dari Ibu Ani Sumadi, yang akhirnya melengkapin ilmu saya untuk menjadi seseorang entrepreneur yang sukses dalam membuat kuis. Dalam usia 20-30 tahun itu ada dua pilihan kalau kita mau bekerja. Ada orang memilih, wah saya kepengen bekerja di perusahaan besar. Perusahaan yang terkenal, multinational company, keren gitu. Ya, di gedung-gedung tinggi gitu ya, gajinya tinggi gitu. Jekma bilang gak apa-apa, karena dari perusahaan-perusahaan yang udah established, yang multinational, perusahaan besar, yang prosedurnya itu sangat teratur, sistem dan produk sangat teratur, kita belajar tentang cara bekerja yang baik. Sistem gitu ya, kita pelajarin bagaimana processing terjadi. Tapi, Jekma menyarankan, bekerjalah juga di perusahaan-perusahaan kecil, di mana kita bisa belajar langsung dari pemiliknya. Umur 20-30 itu udah waktunya kita memfollow, mengikuti, mencari idola, mencari patron. Ya, jadi tentukanlah kita bekerja justru di perusahaan yang kita tahu pemimpinnya siapa, leadernya siapa, pemiliknya siapa, yang kita pengen banget belajar langsung. Ya, kalau di perusahaan besar, kan gak mungkin itu. Ada masa perusahaan besar, pemiliknya itu orang-orang tersebar, apalagi perusahaan yang udah go public, yang kita sudah tidak tahu lagi pemiliknya. Dan kalau di perusahaan besar itu, mungkin ketemu dirutnya aja, ketemu direksinya aja, kita jarang sekali. Apa yang harus kita pelajarin? Hampir tidak ada. Kita hanya mempelajarin sistem. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan kecil, dimana kita bertemu langsung dan pemiliknya turun langsung. Ada passion di situ, ya. Ada perjuangan, ada sacrifice, ada jatuh bangun, ada dia mengomando langsung, ada dia ngelit langsung, ada dia ngajarin kita langsung. Jadi kalau bosmu, ya, di perusahaan marah-marah ke kita, negur kita, menempa kita, oh itu pelajaran. Itu pelajaran. Itu, sekali lagi, usia 20-30 tahun dalam masanya kita belajar. Bagaimana di usia 30-40? Nah ini abis-abisan kita. Kalau bisa di usia 30-40 kita harus membuat bisnis kita. Masuk ke dalam bisnis yang kita suka, masuk ke dalam bisnis yang kita kuasai. Ya, terus apa, amalkanlah, praktekkanlah semua ilmu kita yang kita dapatkan dari bangku kuliah, yang kita dapatkan dari guru-guru, ya, leader-leader, bos-bos, ya, pemimpin-pemimpin perusahaan yang kita bertemu langsung yang memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Bos-bos yang dulu memberikan kita banyak sekali network. Saya dulu juga begitu. Ya, saya belajar 10 tahun loh di Ani Sumadi. Sejak saya sebelum berangkat ke Amerika, saat saya menyusun skripsi, ya, dari waktu saya kuliah di Stan, dan kemudian saya kembali lagi, ya, saya sempat ke S2 Amerika, dan setelah itu saya pulang. Selama kurun waktu itu, ya, itu usia 30-an tuh. Ya, usia awal-awal 30-an ya. Kalau saya tahun 92 pulang dari Amerika, artinya saya masih 29 tahun tuh. Ya, saya belajar abis-abisan tuh, ya. Dan tapi, ya, di usia saya antara 30-40. Setelah saya ilmu saya, banyak sekali saya dapat dari Ibu Ani Sumadi. Ilmu membuat kuis, dan Ibu Ani tuh memperkenalkan saya kepada network. Pemimpin-pemimpin televisi, pemilik-pemilik televisi, orang-orang hebat dalam industri, orang-orang hebat di Indonesia, tokoh-tokoh hebat, pengacara, pengusaha, yang merupakan teman pergawalannya Ibu Ani Sumadi. Jadi terima kasih Ibu Ani. Ya, umur 30-40, saya tercatat periode, ya, sekitar 98, saya keluar dari Ibu Ani Sumadi. Jadi 98 itu, usia saya sekitar 35 tahun tuh. Ya, 35 tahun, saya bikin perusahaan saya, ya, dan saya masuk ke dalam industri yang saya sangat kuasain. Ya, itu apa? Bikin kuis, ya, dan juga event organizing. Karena dulu dengan Ibu Ani, kita beberapa kali juga melakukan apa, IO ya. Karena Ibu Ani tuh kan sangat dipercaya oleh orang-orang hebat, orang-orang kaya. Ya, dan dia banyak sekali dapat pekerjaan. Dan itu diserahkan ke saya. Saya nggak ngeluh tuh, disuruh mimpin apa, ini, apa, proyek gitu. Dan saya nggak hitung-hitung. Saya kalau ngerjakan ini dapat berapa? Aduh, kalau Anda masih punya mentalitik kayak gitu, ya, susah Anda mau berkembang. Ya, jadikanlah, tiap kali kita menerima pekerjaan berat, pekerjaan hebat, di sebuah perusahaan, jangan ngomong saya mau dapat berapa. Saya kemarin kaget tuh, ngajak seorang anak muda, ya, eh, kamu kerjain ini ya, nanti kamu belajar banyak. Om, ini belak-belakan aja om, gue akan dapat berapa? Masya Allah. Mentalitik kayak gitu. Adalah mentalitik orang yang, menurut saya, tidak akan pernah jauh, hitung-hitungan. Amat bosnya sendiri hitung-hitungan. Padahal gara-gara dia hitung-hitungan, kadang-kadang dia, mengurangi kemungkinan dia untuk mempelajari sesuatu yang baru. Mengurangi dia untuk mendapatkan pengalaman. Saya dengan Ibu Ani dulu, enggak lah. Saya ikutin aja. Disuruh bikin soal, saya bikin soal. Disuruh jadi floor director, saya melakukan floor director. Disuruh presentasi, saya presentasi. Disuruh menjadi IEO, saya melakukan IEO. Disuruh bikin proposal, saya bikin proposal. Itu, itu, ya, yang membuat, apa, skill saya, makin lama, makin lengkap, dan makin, apa, sempurna. Dan di tahun 98, saya keluar dari Ani Sumadi, saya bikin perusahaan sendiri, namanya Joshua Enterprise, memanage artis bersama Joshua, dan kemudian Joshua Enterprise, saya ganti menjadi triwarsana, bersama Mendiang Lim Siaobok, dan Mendiang bapaknya Joshua, yaitu apa, Jedy Suherman. Dan, wah, habis-habisan, seluruh ilmu, seluruh pengalaman, seluruh skill, seluruh network yang saya tahu, saya optimalkan semua. Dan, terus, triwarsananya meledak luar biasa, yang membuat, kita memproduksi banyak sekali quiz, dan banyak sekali reality show, di luar, produksi acara anak-anak, yang, ditulang punggungi oleh Joshua. Itu, usia 30-40. Sekali lagi, usia 30-40, kata Jack Ma, adalah saatnya kita untuk, wah, berbisnis, habis-habisan. Ya, mencoba banyak sekali, banyak sekali apa, apa, kemungkinan-kemungkinan yang, berdatangan. Saya juga begitu, di periode itu, saya nyoba batu bara, saya nyoba bikin sekolah, saya nyoba, apa, berbagai hal lain-lain. Tetapi, jangan lupa, kata Jack Ma, begitu masuk, usia 40-50 tahun. Ya, jadi ini saya berharap, para viewers, ya, teman-temanku semua, adik-adikku, sahabat-sahabatku, yang menyaksikan Hilmiah Bicara, bisa belajar banyak. Kata Jack Ma, usia 40-50 tahun, adalah waktunya kita fokus, 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 hanya berbisnis, ke bidang yang kita betul-betul jago. Jangan mencoba bidang-bidang yang lain. Dan saya juga melakukan itu. Saya fokus saja, walaupun kadang-kadang, ada gak fokusnya, dan itu kesalahan besar. Itu yang saya tulis dalam buku, Bisnis Setelah Primbon. Kata Jack Ma, itu yang saya, saya apa, terlambat tahu gitu. Usia 40-50, kita harus fokus. Usia kita udah 40-50, itu usia, dibilang muda udah lewat, dibilang tua belum. Tapi jangan lupa, jangan masuk ke bisnis baru, yang Anda tidak kuasai. Kenapa? Karena di situ ada player-player, yang mungkin dipimpin oleh muda, yang skill-nya, yang pengalamannya, yang network-nya, jauh lebih hebat dari kita. Jangan tergoda. Digoda, wah ini lagi bagus nih, keuntungnya. Jangan, fokus saja, kayak saya dulu. Yang membuat saya jadi itu adalah, bisnis production house saya, dan event organizer, itu dua hal yang saya sangat kuasai. Mencoba bikin restoran, bangkrut, dibohongin orang. Mencoba masuk di batu bara, ketipu kita. Karena kita tidak, tungguin dan itu, kita tidak punya skill di situ. Jadi sekali lagi, kata Jack Ma, usia 40-50 adalah kita fokus, ya, di kalian kita. Dimana orang mau masuk, sulit, karena kita udah jago banget. Dulu orang production house, kalau mau bikin quiz, mau bikin reality show, sulitlah mengalahkan Triwarsana. Itu yang harus kita lakukan. Nah bagaimana, di usia 50-60, itu yang saya terjadi, pada saat saya ditawarin jadi, apa, memimpin TVRI. Usia 50-60, kata Jack Ma, adalah waktunya, kita sharing. That's time to share. Ya, saatnya kita berbagi. Saatnya, kita mempercayakan, kepada anak muda. Percayai mereka, investlah di mereka, lakukan investasi, kepada anak muda. Bimbing mereka, beri kesempatan, kepada mereka. ya itu usia 50-60. Knowledge kita, wisdom kita, pengalaman kita, gunakan itu, gunakan itu, adalah untuk membimbing mereka. Untuk menjadikan anak muda, menjadi leader-leader baru. Menjadi pemimpin-pemimpin, perusahaan yang baru. Usia 50-60 itulah, kita mungkin jadi komisaris, jadi advisor. Ya, memberikan kesempatan, ya, kepada anak-anak muda, yang jauh lebih muda, dari kita apalagi, ya, untuk berkembang, menjadi pemimpin-pemimpin, bisnis, yang baru. Jangan dilawan, gak bakal menang. Mereka, bisa jadi knowledge-nya, ilmunya lebih hebat dari kita. Dan ini yang terjadi, saya sekarang banyak sekali sharing ya, di, di dalam seminar-seminar, ya, ada, dikotomi, antara, anak muda, dan senior. Antara junior dan senior. Seniornya itu, kadang-kadang merasa, tidak dihormati, merasa dilewati, ah, anak muda ini sombong banget. Ya, sementara, anak-anak muda melihat orang tua itu, jadul, penghalang, tidak mengerti, dengan perkembangan zaman. Ya, padahal kalau dikelola dengan baik, itu adalah sesuatu, kekuatan. Dan itu yang saya manage, ya, dengan baik pada saat saya, memimpin TVRI. Bagaimana memadukan, antara milenials, dan kolonial, ya, di atas usia 40 itu, menjadi satu kekuatan, mari kita bersama-sama bekerja, mari kita, saling menghormati, satu sama lain. Tentang ini, saya sebenarnya, karena banyak sekali yang minta, saya menjelaskan. Di berbagai seminar, yang tidak ada hubungan dengan, tentang leadership pun, tentang manajemen pun, orang bertanya itu. Bagaimana dia, mengalami kesulitan, untuk berhubungan dengan, seniornya. Dan bagaimana seniornya, menganggap junior-juniornya, itu tidak respect, dengan orang-orang tua. Saya mungkin akan menulis buku, yang judulnya, Breaking the Wall, ya, merobohkan tembok, ya, yang memisahkan, yang membuat dikotomi, milenial, kolonial. Jadi, sekali lagi, usia 50-60, the time to share, itu yang saya lakukan, kenapa, saya tergoda, untuk, mengadu nasib, ya, mengikuti seleksi, untuk menjadi dirut TVRI. Karena, bagi saya adalah, itu adalah masa saya, untuk berbagi. saya besar dari TVRI, ya, dan saya banyak sekali, mendapatkan, apa ya, hikmah, rejeki, dari dunia televisi. Time to give it back. Pak Rudiantara, mengatakan, yang saya lakukan dulu TVRI, adalah country call, ya, sebuah pengabdian. Ya, jadi, itu yang terjadi. Jadi, kembali kepada Jekma, ya, itu adalah usia, 50-60 adalah, time to give it back, adalah, waktunya kita, time to share, ya, menyebarkan, apa yang kita bisa, sharing lah, di webinar-webinar, di seminar-webinar, nulis buku, ya, nulis buku, ya, menjadi pembimbing, menjadi advisor, kan uangnya sudah ada, mungkin invest, di perusahaan-perusahaan, yang dipimpin oleh, anak muda. Saya juga melakukan itu, sekarang saya, kan terkaitnya tadi, apa yang dilakukan Helmy Yahya sekarang, setelah tidak lagi TVRI, saya banyak sekali membimbing anak muda, ya, hampir tiap hari mereka datang, butuh bimbingan, oh iya juga om ya, gitu, saya dipanggil om, ya, jadi, wah, senang sekali, dan saya belajar banyak dari mereka, waduh, saya ini kan kalau televisi mentok, ilmunya gitu, tetapi, saya sekarang masuk dunia Youtube, saya belajar banyak, banyak hal yang kita tidak tahu, ya, ya, tentang per-Youtube-an, kita gak boleh, saya tahu, anak muda, ya, umurnya 20-an, tahu tentang metadata, tahu tentang Youtube Optimizing, sekarang ada lagi TikTok, tahu tentang AdSense, secara menghitungnya, tahu tentang, apa, algoritma, waduh, sesuatu yang kita tidak kenal, dalam dunia media, televisi konvensional, saya pun sekarang mendirikan, RCT6 Media, ya, akan memanage, content creator, content creator hebat, dalam rangka, untuk mengoptimaskan AdSense, mengoptimaskan marketing konten, gitu, Alhamdulillah, banyak sekali, apa, beberapa, konten Youtuber hebat, mau bergabung, tapi saya, belajar banyak, yang memimpin perusahaan ini nanti adalah, anak muda yang, sangat tahu, berpengalaman, saya, walaupun saya jadi, apa, CEO, saya lebih kepada, bagaimana, membimbing, sharing knowledge, sharing wisdom, ya, memotivasi mereka, terus, sebagai penutup, kata Jack Ma, apa yang harus lakukan, kalau usia dari 60, waktunya, pensiun, waktunya pensiun, nikmatin hidup, main sama cucu, ya, saya udah 57 nih, 3 tahun lagi, saya masuk itu, ya, jalan-jalan gitu, leye-leye, ke pantai, ke gunung, saya pun sudah mempersiapkan, masa pensiun saya, mungkin, saya punya, apa ya, tempat untuk, orang datang, untuk belajar dari kita, memberikan, training, ketawa-ketawa, di udara yang, sangat, segar gitu, sangat, sejuk, gak perlu mikir-mikirin, bisnis, untuk rugi, enggak, 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 saya pun sekarang, sudah tidak invest, saya udah gak keluar uang ya, saya gak mau invest, investasi saya, kalau saya diajak, orang bikin perusahaan, itu adalah, knowledge saya, experience saya, dan, koneksi saya, dan, itu yang bisa saya sampaikan, jadi, udah jelas ya, apa yang harus kita lakukan, di bawah usia 20, belajar, apa yang, dilakukan usia 20, 30, follow the leaders, belajar dari, pemimpin-pemimpin hebat, ya, 30, 40, bisnis, bikin bisnis, bikin usaha, yang kita suka, yang kita kuasai, usia 40, 50, fokus di bisnis, yang kita jago, jangan terpengaruh, dengan yang lain, 50, 60, time to share, invest, karena anak muda, ya, invest, sharing, karena anak muda, percayai mereka, 60, ke atas, istirahat, demikian, apa, motivasi, dan tips saya, kali ini, semoga, bermanfaat, ya, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.